Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Dua Masa Channel pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan ya sistem penjualan gimana sistem ini dibuat setelah saya melakukan sebuah perancangan dari 1002 struk di sini ada beberapa poin yang akan saya kita ambilkan yang pertama adalah perancannya kemudian login dan juga lockout nanti di sistemnya dan proses root kemudian trigger model modul master data dimana data barang dan data kalau pelanggan atau pembeli kemudian transaksi penjualan kemudian laporannya nanti bisa di ekspor Excel dan juga PDF teman-teman Oke langsung saja kita masuk ke ini adalah tampilan halaman login temen-temen login atau lockout ya nanti disini saya menggunakan penasukan user login sukses nah disini adalah tampilan awal awal atau dashboard ya atau biasa orang menyebut sama nah disini login kemudian kita coba lockout ya urutan saja logout dan berhasil logout kembali ke halaman login nah login sama logout ini saya menggunakan namanya D5 teman-teman untuk enkripsi password temen-teman jadi dilakukan apabila nah disini kalian lihat passwordnya itu sebenarnya itu 121233 teman-teman akan tetapi di sini itu karena terencrypti dengan menggunakan md5 jadi dia ini otomatis pengacak teman-teman alias terencrypti jadi supaya orang yang nantinya ngambil database kita dia tidak akan tahu password kita itu apa-apa nah disini kalian bisa edit ya nih kalian nah hapus kemudian kalian di sini nanti saja misal md5 kalau lebihnya seperti itu tuh untuk nanti kalau misalnya kalian mau menurut program ini tuh eh nah kita masuk ke-15 12123 eh eh nah kemudian teman-teman berdasarkan perancangan yang telah saya buat ya gimana ada pembeli barang kategori fast Nah untuk kategori ini sebenarnya di perancangan saya itu tidak ada teman-teman tapi karena saya rasa perlu jadi saya tambahkan tidak apa-apa itu tidak masalah kayak user juga di publikasi itu binahkan tapi saya tambahkan file lengkap Oke disini supaya saya bayang barang untuk sambilnya dan tipe-tipe dan gas nih untuk petugas atau ternyat nah oke di sini kita coba lakukan nih good dan juga nanti melakukan trigger teman-teman peh takrugulian contoh disini saya yang masukkan barang pilih kategorinya laptop misal nama barangnya yaitu laptop misal terus 555 hal kemudian merkelannya otomatis l harganya misal lima juta kirok eh harga jualnya lima juta harga 500 ibu s-400 ibu s-400 ibu s-400 eh eh disini deltomatis dia ada ya masuk berhasil kita melakukan set dan kalau kita melakukan edit dan teman-teman delnyu misal tapi tadi sini harganya kita lima juta naik-teman teman-teman maju 500 eh eh nah selnya udah berhasil melakukan update fit kemudian fit paca ini update elet kita coba disini untuk besar dulu teman-teman atau pencari beli sel tuliskan otomatis ya itu dan disini hapus remati sejata hapus FES enggak nyata style teman-teman untuk diadekalkan eh kemudian untuk data barang ya kemudian nanti kita akan melakukan trigger teman-teman oke sekarang kita coba melakukan tiga teman-teman trigger itu penjelasan sedikit datang teman kalau trigger itu masuk ke dalam store kategori gimana itu adanya itu di database temen jadi kita melakukan query nya di database kayak jadi misal itu banyak kalau after insert after delete itu itu teman-teman jadi misal tabel barang ya misal disini saya hapus ya kan ID barangnya ini kalau misalnya di tabel lain misal di tabel pembeli disitu ada ID ini otomatis dia ikut terhapus jadi setelah ini terhapus disana ikut terhapus kalau misalnya after insert setelah disini memasukkan sesuatu ini kalau disana ada ID nya otomatis mengikuti teman-teman kurang lebihnya seperti itulah contoh ya salis ini ini ada aksesoris laptop ya abis ini kalian bisa lihat disini ID barangnya kemudian ini ada kategori ya ini kategori ini saya sengaja bikin untuk melakukan proses speaker tentunya di perancangan itu enggak ada saya misal disini saya hapus aksesoris laptop Oh ya hapus cek cek sekarang nah kalian bisa lihat ya teman-teman setelah saya menghapus ke apa namanya kategori tadi apa namanya kategori aksesoris laptop otomatis kita data barangnya itu enggak ada kenapa karena ini berdasarkan kategori kalau misalnya disini memori disini saya hapus juga otomatis dia akan berdasarkan perang lebihnya seperti itu untuk proses tiker dengan saya lanjut modul master data modul master data ini ada semua ya ada pembeli atau tanggan barang tugas ini untuk dosa nggak usah diropong kategori sesuai dengan perancangan ini ini hanya untuk ini tempat tiker tiker itu bisa dilakukan banyak menurutkan enggak hanya ke satu atau dua tabel atau ya tabel saja temen tapi tak lebih pemulit tapi ini saya ambilkan saja modul master data udah kemudian modul transaksi nah disini transaksi penjualan teman-teman nah untuk transaksi penjualan ini sayangkan sekalian teman-teman ini ada satu yang kurang jadi pengen saya itu disini tuh ada cari pembeli teman-teman nanti istrinya itu yang muncul pembeli tapi ya sudah coba tapi masih error di ini saya apa namanya tadi berserang barang barang saja teman-teman ya ini barang ttr kosong bakal jadi ini aku eh 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 R kosong-kosong enter tic-tic misal kita beli satu kemudian kita cari lagi er 012 enter terpis kita beli ini terpisah tak R kosong-kosong-kosong pokoknya nah kita beli satu ke setengah trim ini ya transaksi begini kita proses bayar lima 1560 5000 lebih berarti Nah bayar misal 1 juta jr ok Hai eh setiar uang kurang 505.000 oke 6 Oh ya ini 6 juta teman-teman kita layar 7 juta lalu tak tahu dari saya teman-teman salah keulangi tapi aku ini berapa ini 5.000 tak 650.000 Oke berarti kita bayar 6 juta eh bayar rencana berhasil dibayar nah disini ini untuk print ya teman-teman print atau export pdf ini klik nah otomatis dia muncul toko dua masa tanggal dan di ratu petugasnya itu kamu lana disini total pembayaran ini masih sederhana ya teman-teman teman-teman kalau misalnya kalian mau film tapi hasilkan nah disini pengen saya itu ini tampil nama pembelinya teman-teman ke masalah teman-teman oke ya dan kita masuk ke laporan Oke cari nah ini untuk tamporan ya laporan di sini bisa perbulan dan bulan judi dan tahunnya 2021 kita cari kemudian tahun berapa ini perbulan kalau misalnya ini saya contoh perhari jadi hari ini tadi melakukan proses apa tempat ini ada berapa tadi nah disini kita export teman-teman supaya dengan berarti ya itu mechanical atau pdf eh file p amp-pamuh loncat twitter oke eh di Excel saya memang error teman-teman kalau buka harus seperti ini nah ini untuk data laporan penjualan 16-20 2021 kita berhasil jual SSP acara jika ya 6700 keuntungannya itu 600.000 kita proses lebih seperti itu teman-teman Oke teman-teman kita review ulang login atau logout menggunakan MD5 ton berhasil ya teman-teman tadi berada renkrimsi tetap di database sehingga kalau misalnya orang mau copypaste database atau program kita ya enggak bisa dan tahu menulis kemudian proses kut-kut tadi kita lakukan di serata barang contohnya kecil insert kemudian update kemudian telet kemudian detail kita cek semula proses trigger proses trigger itu ke ada after ada before teman-teman jadi kita menggunakan after kelet jadi setelah kita menghapus ke tabel hak di data tabel A kemudian tabel biotomatis hilang temen kenapa karena disini ada ID disini ada ada ID sama automatis hilang itu untuk trigger itu kalian mungkin bisa cari proses pembuatan apa namanya codingannya itu enggak di php-nya teman-teman atau di apa namanya HTML atau di SS nya enggak tapi itu ada di datapes kita dan kuat bigger kali aja di php-admin 3 graded mudah modul ini ini masjid katanya kita ada banyak ada 12 tak nah sebenarnya ini enggak perlu ditambahkan tapi setelah yang terbaik untuk untuk eh kemudian ini udah ada at least modul transaksi tadi transaksi penjualan Oke saya untuk laporan laporan ini bisa berbulan bisa per hari teman-teman jadi kita cetak berhati menggunakan Excel ini gitu oke saya rasa cukup ya teman-teman Oh nanti mungkin kalau misalnya kalian mau supportnya kalian bisa download di link ada di Oke yang dari saya apabila ada kesalahan dasarnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh